Di tengah kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang serba sulit, anggota Komisi 6 DPR RI Endang Serikarti Handayani menggelar pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di tiga titik di Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi lapangan tempat acara dilaksanakan. Endang Serikarti mengatakan kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama dengan dua badan usaha milik negara atau BUMN, PT BRI dan PT Bio Farma Persero. Endang berharap dengan pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa lebih bermanfaat dan dapat meringankan beban masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali mengatakan, kegiatan pasar murah dan pelayanan kesehatan secara gratis ini sebagai bukti masih banyak anggota DPR RI yang masih peduli dengan kondisi ekonomi masyarakat. Hanya saja media belum memberitakan berita-berita positif tersebut. Yang pertama, pasar murah nanti bisa meningkatkan beban masyarakat untuk imunisasi, nanti masyarakat Boyolali menjadi sehat. Kalau nanti masyarakat sudah sehat dan kesejahteraan baik, ini akan menunjang pembangunan yang ada di Kabupaten Boyolali. Wakil Ketua DPRD Klaten Yoga Hardaya mengapresiasi kegiatan tersebut. Yoga berharap rangkaian kegiatan tersebut bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat di Klaten dan sekitarnya. Tuju dengan program yang diselenggarakan oleh Bu Endang ini, ini mewujudkan bahwa Bu Endang sebagai wakil rakyat yang duduk di DPR RI peduli dengan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Dari Boyolali dan Klaten, Habibi, TVR Parlemen melaporkan.